hai hai nah misalnya ya Allah panas juga ngalik ini yang Taiwan kok kira ini yang telung agung ya Allah ini orang tulus ini orang tulus ini setianin Bu tenang di evakuasi tenang tenang paling rung sarapan tenang 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 sehingga kuat dan iyo Bu karena latihan latihan ini di padahal Muhammad 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 Yasidim Khairil Muhammad Muhammad Yasidim Khairil Yes 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 di para tokoh-tokoh masyarakat wabil khusus Pancin dengan ikut al-habib Muhammad al-Hadar Habib Aeh, Laning Kang Tansahullah Hormati, Pengurus PCI Nahdlatul Ulama Taiwan, Bapak Muhammad Ali Imran, Laning Kang Tansahullah Hormati, Bapak Didi Purwanto, Bapak Robert Risa Songkol, Laning Kang Tansahullah Hormati, PCI Nahdlatul Ulama Ranting Cangwa Cangwa Bapak ada iso Laning Kang Tansahullah Hormati Seluruh BWK beli bedat-bedat Oh Penggagung Penggagung Tidak Tidak Pada Tidak 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 lagi keadaan yang itu dini mati mawon santai mawon seluruh para seluruh para BMI yang hadir semoga semua yang hadir diterbit oleh Allah mendapatkan umur yang barokah rizki yang barokah keluarga yang barokah dan keturunan yang minasolikin Alhamdulillah wa syukrulillah pada siang yang lumayan panas ini kita semua dapat berkumpul di pengajian di surawatan yang insyaallah penuh dengan barokah dengan keadaan sehah walafiah salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan jurnian kita Nabi Adum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nabi yang selalu kita harapkan sahabatnya kelahiyamu kiamah semoga semua yang hadir diterbit oleh Allah mendapatkan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah luar biasa kalau betul nyongko niki pokok tiangi ternyata garangan ini wakil yang tahu ya taiwan ini wakil lumayan lumayan Alhamdulillah terutama wong wong sing di sini ngumah di buju ning kini ngakuni jumlu wong itu kok kudung apa biasa ini kudung coklat ya tapi alhamdulillah luar biasa padahal yu panas kudung sudah merediksi alaiki paling gudung mulih paling wong panas komongko yu renek sing rumoknya yura masalah wongkulo yu niatim riki yuk harus jalan-jalan tapi Masya Allah ternyata ini kayaknya dua kali lipat ketika daripada saya waktu di taiwan luar biasa luar biasa penuh dan saya yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang yang ahli surga semuanya sejalan dengan apa yang didahukan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menggana fitolabil ilmi ganat aljana di fitolabi barang siapa yang semangat walaupun dimanapun mereka berada tapi kok semangat mencari ilmu yang bermanfaat padahal saya yakin dibalik perjuangan panjengan bisa hadir di sini pasti panjengan meninggalkan kesibukan-kesibukan yang sangat luar biasa bahkan perjuangan ini luar biasa mungkin izinnya kejuragannya mungkin mungkin untuk biayanya mungkin untuk apapun itulah pasti banyak perjuangan-perjuangan untuk sampai di sini tapi saya yakin manganat fitolabil ilmih ganat aljanat fitolabihi barang siapa yang semangat mencari ilmu yang bermanfaat berarti dia telah mencari surganya Allah s.w.t saya yakin semua yang hadir ini adalah ahli surga dan setelah ini saya yakin pasti pekerjaan panjengan tambah barukah tambah barukah dan istimewanya lagi dibalik perjuangan panjengan ini panjengan hadir pada bulan yang luar biasa bulan yang diistimewakan oleh Allah s.w.t di dalam Al-Qur'an Allah s.w.t Allah s.w.t di dalam Al-Qur'an sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ketika Allah s.w.t Allah s.w.t menetapkan Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t saya kesini bukan demi panitia demi jamaah ini loh karena saya sudah meluangkan waktu berat loh perjuangan kesini menggagalkan banyak jabal saya jadi perjuangan jadi saya minta tolong jangan rame di sekitar yaa sekitar bangun jangan rame ini ilmunya biar tersampaikan nonton loh nah ini duduk dulu duduk dulu nah tenang kau jukur merecek nah misalnya ronde-ronde yuk ingin ruang ganteng jarang gitu gitu wes nah misalnya ya Allah ya Allah samak aku ya panas ya ini ini Taiwan kok kira ini terlalu ngagum ya ya Allah ini wang tulus tenang ini ya gila wang tulus yya gitu ini setianin bu ini tulus ini iya ya Allah ya wes tenang gua enak waye aku ngageng gua enak iya woi ini woi ini men aku ini Taiwan pulak balik jadi ini ini santai dianggap jagungan, kok ini bahagia ini dengan KP ini orang lain susah kudu bahagia kudu bahagia KP pulau ini ingin bahagia ini panjang jadi ini sesungguhnya sesungguhnya di sisi Allah SWT di dalam ketika Allah menetapkan nyipta akan bumi langit ini tetap dari 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa yang mengistimewakan ini bukan kok siapa-siapa tapi langsung pusat Allah SWT ketika sesuatu itu diistimewakan pasti lebih luar biasa daripada yang lain contohnya kayak panjenengan kayak panjenengan semisal ada hari-hari istimewa entah itu hari kelahiran panjenengan entah itu ada hari aniversari pernikahan panjenengan ketika hari itu menurut panjenengan istimewa ya pastinya itu lebih baik daripada hari-hari yang lain lah ketika berbicara tentang bulan rejek bulan rojek pada saat ini ini adalah salah satu bulan dimana Allah SWT mengistimewakan yang pertama adalah yang pertama adalah setelah itu rejek maksudnya istimewa ini beri pun di dalam kitabnya tafsir al-fakhrir rozi ini mendawa ketika panjenengan itu melakukan ketaatan kepada Allah SWT jadi kalau panjenengan itu melakukan ketaatan ketika panjenengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan pada bulan tersebut ini ganjaran dosa ini luwe hakeh banget jadi tikel sama tikel ya termasuk memang padahal di rumah yuntui buju yuntui anak itu di Taiwan ngakunya jublo kadang kadang kadangnya enak untuk itu kadang orangnya di tengok tapi tidak ngaku orangnya di tengok sini ngarep orang sini ngarep orang api-kabek ya kabek itu orang api loh kabek itu orang api ya aku kan minggilek ini tuh aku minggilek ini jadi kok panjenengan mulan rejep ngeteniki ngakoni kemaksiatan-kemaksiatan ada posisi ini di Taiwan ada posisi ini buh ini ngegorongan diay ada pening taicung ada pening kaisung ada pening di ada pening taipe ada pening tape saksir mula aku juga paham wikabeh tapi panjenengan mau posisi dimana kok masuk pada bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah biha asadu ikoban maka pak ganjaran panjenengan wes tambah tikel-matikel tambah hakeh banget tapi ketika panjenen wakto'atu biha akhtaru sawaban ketika panjenengan melakukan ketoatan-ketoatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ganjaran ini tambah hakeh termasuk ketoatan gelemangkat solawatan gelemangkat pengajian saya yakin pahala pada siam hari ini berlipat gangga dan insyaallah panjenengan semua akan dinaikkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Allahumma sol ayo bareng-bareng geni yuk mari ini yuk asli yuk ayo 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 Panjenan semua itu berangkat ke Taiwan dengan keadaan beriman Jangan sampai ketika nanti sudah memiliki uang Sudah rezekinya banyak, sudah sukses, pulang tidak membawa keimanan Karena PR terbaik kita, bukan masalah kita itu harus kaya atau harus cantik Sekarang itu kan banyak orang berlomba-lomba Merubah ke singe Gini, Boten Botenang, jadi evakuasi, tenang-tenang, paling rung sarapan Tenang-tenang Sehingga kuat, jangan nyip, bu Sekarang latihan, latihan ini pacar maksar Latihan Tenang-tenang Belum? Saya serahkan, jadi pengen menangani ini, aku rakuatnya orang ganteng Pak Biasa Rakuatnya orang Habib ayah lah, iya dong salah lah, iya nyabut ronde-ronde ibu ngga, bengok biasa, biasa, teman lanjutnya ya jadi kalau panjenengan kalau panjenengan sedoyan ini ya Allah, mulaknya kalau mas tanik yang saya tenang, cara jadi panjenen kalau ada karuan kuat, orang ini ya ada keluarga panjenengan ini nyekel duit ya nyekel arto, kok cek gelem ngedep dampar, abut banget ini gini, cara uang raguat keimanannya, ya pilih malam tau malam minggu, di Taipei apa di Dian lagu ini mangkukuler, pak nah iya tapi ini gini, ada keluarga ya nyekel duit ya panggirannya adem benak tapi masya Allah, mangkat pengajian ya Allah, kok enak orang api panjenengan ya, masya Allah apa ya bu, api mu tapi yang paling penting tapi yang paling penting lanjutnya yang lo bahas nih panjenengan semua berangkat dari Indonesia pergi ke Taiwan, itu dengan membawa keimanan jangan sampai besok itu pulang ke Indonesia tidak membawa keimanan jangan sampai keimanan yang sudah dibekali oleh nenek moyang panjenengan itu hilang, itu terkikis bahkan kalau bisa, panjenengan disini menebarkan keimanan lho panjenengan kalau ya Allah, kalo ini ini kali Pak Aji Beggy, rincang kalo ini tolak-tolak ini, masya Allah kok yuk-koyok ini wang Indonesia kok yuk jih iso ngaji kok yuk jih iso tahlilan kok yuk jih iso rutinan kok yuk alhamdulillah jene pci-pci-no masya Allah tetap luar biasanya bahkan saya bilang ke sahabat-sahabat ini kok enek WMI apa apa bahasanya ini WMI kalo panjenengan ini orangnya istiqomah kerjanya bener-bener bagus istiqomah beribadah bener-bener menjaga keimanannya bukan suatu hal yang tidak mungkin kedepannya akan menjadi wali-wali yang makamnya akan dijarai jadi kalau kuliah ini semua kayak wali wedok merjuang nih masya Allah akhirnya keimanan keislaman disini terjaga dengan baik dan ini luar biasa makanya di surat Al-Impran Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan seperti ini Duribat alihimudillah Aina Masukifu semua manusia dimanapun mereka berada akan berpotensi diliputi kehinaan baik orang itu di Taiwan baik itu orang yang mau di Blitar orang yang mau di manapun berada Duribat alihimudillah Aina Masukifu mereka akan akan terkena potensi diliputi kehinaan dimanapun mereka berada illa bihabliminallah kecuali orang yang benar-benar berpegang teguh kepada agamanya Allah wa habliminannas dan orang-orang yang menjalin persaudaraan dengan baik artinya apa nek pancen panjenengan jadi BMI bener lah BMI bukan T P PMI pekerja migren Indonesia ya muka-muka pikirannya orang migren lah nah kaya pancenengan kalau memang benar-benar menjadi PMI PMI Indonesia yang luar biasa nek pengen jogo keimanan nek sehingga pertama adalah orang yang terus habliminallah mulakno ayatnya Duribat alihimudillah Aina Masukifu illa bihabliminallah orang yang tidak akan rusak akhlaknya orang yang tidak akan rusak mentalnya tidak akan rusak jiwanya orang yang terus berpegang teguh pada agamanya Allah kalau orang itu tidak berpegang teguh pada agamanya Allah mereka dimanapun berada akan berpotensi diliputi kehinaan La Alhamdulillah di Taiwan berdiri PCI PCI Nahdlatul Ulama ini sebagai sandaran tempat kembali kita tempat berpegang teguh kita agar kita itu terus berpegang teguh pada agamanya Allah di tengah kesibukannya pancenengan di tengah kegiatannya pancenengan kok masih istiqomah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini masih istiqomah berjuang meninggalkan pekerjaannya satu hari dua hari untuk merapat ke kiai-kiai saya yakin pancenengan kurang selain membawa riski yang banyak dan barokah pancenengan juga akan membawa keimanan yang luar biasa Amin Allahumma Amin dan yang nomor 2 PREA Ediopo agar kita ghost saya itu agar tidak terkontenaminasi keburukan di Taiwan itu dimana agar keimanan saya itu kuat dimana Habluminan Nas jagalah hubungan pancenengan sesama manusia itu ayatnya makanya jangan sampai kita itu sama-sama PMI sama-sama PMI gak ruko nojo sampai pak jangan sampai kita jangan sampai menjadi orang-orang yang tolol abadah malah karo dulure tukaran jangan sampai sebisa mungkin kita itu harus kuat ini loh pancenengan harus ternyuk kulak mau ternyuk masya Allah wang Indonesia ini negarani uang ngumpuk wang sok mini kulan ini kat bawang merengpah nanyis ini AED ini negara ini uang pak sokor-sokor rada dikira penjajah ya apa pak saya ingin ngajin AED ini ini negara ini uang acara son-sonan ini negara ini uang masya Allah kita bisa seperti ini acara ini juga berjalan dengan sukses tanpa adanya kerukunan rukun mulak nukudu rukun ketika pandiran rukun sing biasa mungkin yang gajinya sudah banyak dia rukun dengan yang gajinya masih sedikit yang baru rukun dengan yang masih lama yang sudah menikah dengan orang sini rukun dengan orang-orang baru akhirnya saling membantu saling membahu ini adalah puncak dari keberhasilan kita dan selain itu dalam sisi agama ketika kita itu mampu rukun dan terus menjaga hubungan kita kepada Allah yang luar biasa keimanan kita akan terjaga ilayau mil kiamah dan seseorang yang bisa menjaga keimanannya dia akan berakhir meninggalkan dunia ini dengan khusnul khotimah ya itu adalah targetnya orang-orang sedunia berakhir dengan khusnul khotimah happy ending berakhir dengan bahagia maka dari itu ya Allah semoga berkah dari acara pengajian-pengajian ini beberapa pengajian-pengajian yang sudah ada disini kerukunan semakin baik semoga keberkahan melimpah dan semoga ketika pulang dari Indonesia Panjenengan membawa pulang dari Taiwan ke Indonesia pulang membawa riski yang melimpah dan keimanan yang luar biasa aminallahumma amin maka dari itu berbicara tentang keimanan Rasulullah SAW mengatakan masalul mu'minina masalul niklah Panjenengan itu pengen diharani wang beriman wang-wang sing ayu-ayu pengen diharani wang beriman wang-wang beriman masalul mu'minina masalul niklah Panjenengan pengen diharani wang beriman kurib ning dunia iku-ayu keimanan dawe Rasulullah SAW tirulah seekor lebah tawon ini kenek tawon apa nge-tawon 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 masalul mu'minina masalul niklah panjenengan ini dunia iku pengen diharani wang sing beriman kurib ning dunia iku tirulah tawon lho emangnya tawon itu pripon gos nge-tawad 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 tawon itu ketika memakan sesuatu pasti memakan sesuatu yang baik artinya apa? ketika kerja benarlah kerja-kerja yang baik benar-benar kerja yang baik kerja sing istiqomah, sing ikhlas in akalat-akalat toiban wain wado'at wado'at toiban dan lebah ketika mengeluarkan sesuatu pasti mengeluarkan sesuatu yang baik, contohnya apa? madu payatawan in akalat-akalat toiban tawan tidak pernah hingga di tempat-tempat yang kotor lalu ternate lanjut dengan lekas bayaran ini bisa lekas cakruin yang diskotik lho nasa hawa malah tak sebutin lho gendene apal kabah aku aku ini pimpinan yang garangan internasional pak saya sembrono ngerti ya ini kono kek lantai 6 atau lantai pitu kek lho apal aku daripada tak sebut nih lc-lc vietnamnya kenal aku iya toh bahaya datamu is tak cekal kabe mulakan nol panjin dengan ini pengen diarani wang beriman ini pereh menjogok keimanan iya toh nyambung ya kok ini yo pereh menjogok keimanan ini ngaji tenanan ini radoan rado gaya tenan yun sehubib nampun ten babe lo ambil alih dulu jadi yang PRnya menjaga keimanan lah masal muqna